JOS, Indonesia, Singapura, tekan perjanjian ekstradisi, koruptor gak bakalan bisa tidur. Ditulis Seleniha Alif di SeaWorld.com Untuk perjanjian ekstradisi dalam perjanjian yang baru ini, masa retroaktif diperpanjang dari semula. 15 tahun menjadi 18 tahun sesuai dengan pasal 78 KUHP. JOS, Indonesia, Singapura, tekan perjanjian ekstradisi.com JOS, Indonesia, Singapura. JOS, Indonesia, Singapura, tekan perjanjian ekstradisi.com Dan itu akan memudahkan juga ya pemerintah atau penegah hukum Singapura ya untuk katakanlah mengejar si terduga pelakunya yang ada di Indonesia. Jadi tidak harus kemudian dipandang seolah-olah yang butuh perjanjian ekstradisi itu hanya pemerintah Indonesia. Karena adanya misalnya di masa lalu banyak konglomerat atau penyalahguna yang menyalahgunakan BLPI begitu ya. Itu kemudian ada di sana dan kemudian memarkir juga asetnya di sana. Jurnalistar harus diakui kalau diantara sekian Presiden Republik Indonesia, Jokowi, termasuk yang memiliki nyali segarang macan. Bagaimana tidak? Setelah saham Freeport diambil alih, yayasan SuperSemar dan TMI diakuisisi, kini giliran harta pengempelan kasus BLPI yang diburu. Hebatnya lagi, ormas ekstremis yang biasa teriak kencang di depan sudah lebih dulu dimentahkan. Singapura koruptor tepat dibidik tanpa ada penghalang. Salah satu berita paling mengejutkan saat ini adalah ditekennya perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Negara yang dulu jadi surga para koruptor setelah Swiss, kini akhirnya harus takluk di hadapan Jokowi. Ini tentu pertanda baik bagi penegakan korupsi Indonesia. Sekaligus, menutup celah dari adanya money laundery dan menghindari pajak negara. Padahal sebelumnya kita akui kalau Singapura, yang merupakan pemberi utang terbesar ke negara ini, terkenal sangat alat dalam menaikkan perjanjian ini. Sebelumnya diuritakan, jika kasus utang bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLPI, masih berlanjut. Kementerian Keuangan mencatat ada 110,45 triliun rupiah utang para obligor dan kreditur kepada negara. Ketua Satgas BLPI, Rionel Silaban, tetap akan mengejar para obligor dan debitur terkait yang berada di luar negeri. Meski tak menyampaikan secara pasti lokasi para obligor, tapi dirinya menyebut lebih banyak yang berlokasi di Singapura. Nampaknya Singapura tak hanya menjadi negara yang menarik dan nyaman untuk jadi tujuan lokasi wisata warga Indonesia. Lantas, apa alasannya? Mengapa Singapura menjadi tempat tujuan obligor BLPI? Pengelmat Ekonomi dari Political Economy and Policy Studies, Peps, Antoni Budiawan mengatakan, Alasan Singapura menjadi negara tujuan para obligor bisa jadi karena tidak adanya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Antoni pada akhir bulan Agustus tahun kemarin mengatakan bahwa Singapura-Indonesia tidak ada perjanjian ekstradisi dan sistem keuangan Singapura sangat rahasia sampai 2018. Meskipun sekarang dipaksa untuk sedikit terbuka melalui perjanjian multilateral yang dinamakan AEOI, Automatic Exchange of Information, tapi Indonesia tidak mudah mendapat informasi untuk itu. Tidak adanya perjanjian ekstradisi membuat Indonesia tak dapat meminta Singapura untuk menyerahkan orang-orang yang tersangkut perkara hukum di dalam negeri dan kabur ke negara tersebut. Antoni mengatakan, dalam kasus BLPI, orang cenderung menyimpan di bank dengan kerahasiaan ketat, salah satunya di Singapura. Dua negara disebutnya memiliki tax heaven atau pajak rendah, di samping sistem kerahasiaan yang rapat. Dirinya mengungkapkan jika setiap orang yang mempunyai uang secara tidak sah akan menyimpan uangnya di negara tax heaven atau yang mempunyai kerahasiaan bank sangat ketat seperti Swiss dan Singapura. Dalam kasus BLPI, uang hasil BLPI yang tidak sah disimpan di negara-negara tersebut sehingga aman dari jangkauan otoritas Indonesia. Direktur Riset Center of Reverb on Economics, CORE Indonesia, Peter Abdullah mengatakan, Kebijakan di Singapura yang sangat melindungi data dan informasi para pemilik dana di sistem keuangannya disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga kebijakan tersebut diartikan seakan-akan melindungi para burunan kejahatan. Peter menyebut kalau Singapura, seperti negara-negara safe heaven lainnya, yang sangat melindungi para burunan kejahatan keuangan kelas kakap, seperti para obligor BLPI, dalam artian luas kerahasiaan mereka sangat ketat. Dirinya mengungkapkan bahwa para burunan tersebut juga dilindungi dengan diberikan berbagai fasilitas yang memberikan kenyamanan dan keamanan. Para burunan kejahatan tersebut merupakan warga kelas 1 di Singapura. Dengan beberapa kondisi dari mulai tidak adanya perjanjian ekstradisi dan sistem keamanan perbankan yang ketat, pemerintah akan cenderung kesulitan untuk menangani kasus tersebut. Antoni mengatakan, pemerintah dapat melakukan pemeriksaan bank di luar negeri jika sudah ada keputusan bersalah dari pengadilan. Sementara itu, untuk kasus BLPI yang berasal dari luar negeri saat ini, masih pada tahap pemanggilan obligor oleh Satgas BLPI. Jika berlanjut, khusus obligor luar negeri akan dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, atau JAMDATON. Untungnya, di bawah kepemimpinan Jokowi, akhirnya Singapura dibuat takluk. Kita lihat betapa tergantungnya negeri mungil tersebut terhadap Indonesia. Sampai-sampai, ada kendala pasokan listrik langsung berimbas pada satu negara. Bisa jadi ini adalah cara Indonesia untuk unjuk gigi dengan Singapura. Selain berita terkini soal kendali udara dinatuna oleh Indonesia, akhirnya Singapura mau menandatangani perjanjian ekstradisi setelah sekian lamanya. Kini beritanya Indonesia tengah menaikkan perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Perjanjian ini diyakini bisa bikin koruptor ketar-ketir. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, menyebut langkah ini sebagai momen bersejarah. Soalnya, perjanjian ekstradisi dengan Singapura sudah lama diupayakan sejak 1998. Ekstradisi adalah penyerahan orang yang dianggap melakukan kriminalitas dan penyerahan dilakukan oleh suatu negara kepada negara lain dan diatur dalam perjanjian. Kemenkumham menyebut perjanjian ini bakal bikin gentar para koruptor dan pengacau. Kedua negara sepakat melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan dan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi. Menurut Menkumham Yasona, perjanjian ekstradisi ini akan menciptakan efek gentar, deterans bagi pelaku tindak pidana di Indonesia dan Singapura. Selain itu, kata Yasona, adanya perjanjian ekstradisi akan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana di Indonesia dalam melarikan diri. Soalnya, Indonesia telah memiliki perjanjian dengan negara mitra sekawasan. Ada pun antara Indonesia dan Singapura telah terikat dalam perjanjian bantuan timbal balik masalah pidana atau Mutual Legal Assistance in Criminal Matters atau MLA di antara negara anggota ASEAN tahun 2008. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Indonesia dan PM Singapura akan menyaksikan penanda tanganan 15 dokumen kerjasama strategis di bidang politik hukum keamanan ekonomi dan sosial budaya. Selain ketiga dokumen perjanjian itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI dan Sender Minister Koordinating Minister for National Security Singapura juga melakukan pertukaran surat yang akan menjadi kerangka pelaksanaan ketiga dokumen kerjasama strategis Indonesia-Singapura secara simultan. Semoga dengan berita baik ini, para pengempelang paca, koruptor, dan sejenisnya bisa segera diamankan dan dimiskinkan. Sampai ada ungkapan? Kalau manusia semacam mereka lebih takut disita hartanya ketimbang dihukum mati. Kita dukung terus langkah Jokowi untuk menyita harta para koruptor di luar negeri dan memburu asetnya dimanapun berada. Kalau perlu, kasus yang ditangani tak hanya pada BLBI tapi juga akan ada sadgas-sadgas untuk kasus lainnya, seperti hambalang. Sebentar lagi, bakal ada yang tak bisa tidur nyak. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?